yang support siap bener-bener oke pak terima kasih pak waktunya bapak-bapak saya akan mempresentasikan untuk apa namanya jurnal saya ya sebentar saya ini karena kan saya agak gak familiar dengan google saya direkam dulu ini tuh di posisi ini saya share udah liat belum pak bapak-bapak belum pak belum ada ya bentar pak karena kalau di google drive ini ini dia share share terus ininya dia gak mau ini pak melakukan terangan beginian mana caranya ya windows kalau itu share semua kalau windows pak ya ini tuh masalah saya gak tau jadi ini dengerin aja nah ini bisa keliatan gak pak belum oh udah tuh nah ini siap oke pak kelihat pak kelihat ya pak ya saya juga udah rekam ini apa namanya nah ini ya saya sudah memasukkan pak untuk jurnal saya di apa CSS karena saya berupa sistem pak disini saya apa dikasih nomor nih tanda crash 48805 summary jadi disini untuk submissinya saya disini ada rahmat dengan judulnya waging verification original file nya di nomor ini blablabla ini pak ya saya masukin itu di tanggal 16 Juli 2023 dan apa namanya statusnya itu masih waiting assignment sampai sekarang saya belum juga karena mungkin saya menggunakan template nya gak sesuai dengan template nya di CSS pak gitu nah disini ada referensi nya mungkin terpotong karena gak bisa ini saya gak kurang ininya nah ini saya lanjut pak bisa kelihatan pak jurnalnya paper review nya itu saya ngambil waging verification system pak JGU Jakarta Global University saya rahmat dengan nomor matrik 0920 23 020 010 ya selama magister teknik elektrik jadi abstrak jadi sistem data input timbangan oli secara otomatis jadi disini saya mengambil karena ada sebuah project pak apa namanya saya mengambil project saya sendiri dimana project ini dikerjakan di PT perusahaan PT foods Indonesia dengan tujuan dengan tujuannya sih sebetulnya untuk mempermudah apa namanya sistem digitalisasi untuk sekarang pak nah yang mana dengan menggunakan sistem ini pak data input timbangan secara otomatis itu proses datanya itu bisa langsung tanpa menggunakan catatan tanpa menggunakan penulisan jadi data yang ada berat dari timbangan itu kita kirim ke server untuk nanti di apa namanya di proses prosesnya seperti apa nanti saya akan jelaskan untuk apa namanya berikutnya jadi saya disini ada latar belakang yaitu pencatatan data timbangan oli merupakan aspek penting dalam manajemen pemeliharaan mesin dan perawatan mesin dan informasi yang akurat mengenai berat oli yang digunakan memungkinkan perusahaan untuk mengoptimalkan penggunaan oli jadi disini itu pak kenapa saya mengambil latar belakang apa namanya dari timbangan ini karena latar belakangnya itu di satu perusahaan ini saya sebutkan namanya sih karena ini internal jadi PT Foods Indonesia yaitu yang membuat oli membuat oli mesin oli buat cutting oil membuat oli untuk motor pak disitu ada semua dan ini untuk PT Foods ini adalah perusahaan Jerman pak alhamdulillah saya bisa masuk ke perusahaan Jerman tapi yang mana memang apa namanya orang-orangnya masih orang-orang lokal untuk tapi untuk manajemen top manajemennya itu dia orang Jerman nah disini ada tinjauan pustaka kenapa saya harus apa pengembangan data sistem input secara secara otomatis itu bisa kita tarik dengan apa dengan sangat mudah lah tidak ada apa nanti halangan lagi dengan apa dengan apa karena sekarang itu sistemnya itu sudah digital sudah bisa kita tarik lewat data yaitu ini prosesnya semua murni menggunakan apa namanya integrasi software pak jadi di dalam ini saya menggunakan software software-software yang mana sekarang lagi banyak yang ngetrend tadi saya bilang ada python ada apa namanya ada javascript ada note.js intinya semua open source semua karena ini memang sistem ini saya buat menggunakan mudah gitu supaya bukan hanya saya saja yang bisa tetapi dari pihak user dari PT.Foods Indonesia juga harus memahami nah disini apa poin-poinnya saya jurnal ini kenapa ada ini jurnal pengambilannya tinjauan pustakanya itu jadi disini banyak juga saya sebetulnya ini hanya copy paste pak saya tidak ya mohon maaf tidak menguasai semua jadi kenapa apa namanya eh kenapa saya mengambil copy paste karena kalau saya cari pak detail itu susah pak karena yang buat saya ini memang murni saya gitu jadi saya kalau misalkan membuat ini yang nyerempet-nyerempet sedikit saya ambil gitu seperti misalkan contoh dari jurnal automation waging system nih karena kalau saya cari di Google Scholar ini agak susah pak kalau sistem yang saya buat nih jadi ada saya ambil seperti buku data equation measurement technique karena disitu ada pengukurannya teknik pengukurannya bagaimana seperti apa nah ini seperti itu pak terus lanjut lagi kenapa ada automation dan control system ya memang kemauan dari apa namanya dari user seperti itu jadi dibuatnya automation waging system industrial for application terus melanjut ke data equation dan measurement tekniknya seperti apa lanjut nanti ke automation control system untuk di area industri gitu pak nah lanjut disini ada metodologi penelitian nah dalam mengembangkan sistem ini apa data timbangan inputnya secara otomatis itu kami menggunakan beberapa pendekatan jadi saya hanya cari-cari di google gitu ya kalau di buku saya di google scholar itu cari-cari ya saya ketemunya ini yaitu hanya beberapa ada empat saja sehingga semua bisa ditarik semua yaitu yaitu pertama yaitu analisa kebutuhan perancangan perangkat kerasnya bagaimana terus implementasi dan pengujiannya juga bagaimana evaluasi dan peningkatannya jadi setelah saya betulan alhamdulillah ini proyek ini sudah selesai pak di PT Foods Indonesia dan saya diberi lagi proyek untuk kelanjutannya awalnya itu waging verification karena ada kelanjutannya itu namanya blending jadi setelah oli itu apa namanya setelah oli apa di perat ditimbang itu dia masuk ke tungku pak nanti itu dia dibakar nanti dari lab itu dicek blablabla nanti ini cocoknya buat oli mobil ini cocoknya buat oli motor ini cocoknya buat oli industri hidrolik segala macam seperti itu pak saya pun belajar jadi belajar sedikit oh ternyata pembuatan oli itu seperti ini memang rumit dan olinya itu semua kalau saya tahu itu semua olinya itu dari Rusia pak ada sebagian dari mana-mana karena kemarin ada masalah ya pas waktu ada perang ukurannya itu pak mereka itu pernah libur sebetulnya karena gak bisa disupply itu olinya itu dari dari luar jadi disini analisa kebutuhannya tahap awalnya adalah melakukan analisis dalam menentukan metodologi penelitian jadi kebutuhannya apa aja kami identifikasi semua pak disitu apaannya ininya apa misalkan timbangannya dengan dengan berat dengan berat sekian 350 kilo ada yang 2 ton seperti itu pak jadi identifikasi semua terus setelah itu saya membuat perancang perangkat keras jam perangkat lunaknya karena disini menggunakan hardware dan software jadi saya data juga pak yaitu mengidentifikasi kebutuhan sistem yang mau akan dirancang oleh kita jadi saya pesankan alat indikator wagingnya nanti outputnya apa saya butuh komunikasinya apa saya menggunakan komunikasi disini menggunakan RS232 yang nanti dari indikator ke apa namanya ke sistem komputer servernya itu bisa ngobrol bisa integrasi yaitu menggunakan API Node.js dan Python nah itu nanti dikolaborasi pak disini dan berikutnya yaitu yang ketiga implementasi dan pengujian nah disini saya sudah melakukan implementasi dan pengujian cuma saya gak bisa share datanya disini setelah perancangan selesai ya kami mengimplementasikan karena kenapa dari PT.Foods ini membutuhkan implementasi karena di bulan Agustus tanggal 3 dan 4 ini gak ada audit dari IATF yang artinya ini auditnya sangat ketat sekali dia dari luar dan membutuhkan apa ya saya pun jadi ikut terlibat di dalamnya karena orang sendiri itu gak bisa untuk menjelaskan sistem ini karena ya saya sendiri yang tahu cara membuatnya seperti apa ininya seperti apa gitu jadi saya dianggap sekarang itu jadi karyawannya PT.Foods Indonesia hanya di tanggal 3 dan 4 pak karena harus menjelaskan ke auditornya itu dari IATF kalau tidak salah kemarin itu nah setelah implementasi dan pengujiannya kita tuh melakukan evaluasi dan peningkatan untuk saat ini evaluasinya belum bisa karena saya belum dapat hasil dari auditor IATF-nya itu mungkin nanti setelah apa namanya setelah audit mungkin ada evaluasi yang akan di keluarkan oleh auditornya seperti itu sih tapi memang dokumennya tidak lewat langsung saya ke saya tetapi ke PT.Foods Indonesia lanjut nah disini deskripsinya pak nih deskripsi sistem waging automationnya timbangannya timbangan biasa nih pak timbangannya hanya timbangan yang digital biasa tetapi data yang ada di timbangan ini di indikator dia syaratnya harus diterak dulu nah diterak ini ada syaratnya yaitu harus lewat badan 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 kalibrasi seperti itu pak ya nah ini dia ribet banget pak ini wah saya juga ushing beginian nah ini timbangannya harus sesuai dengan kalibrasi mereka kalau misalkan dia tidak bagus ya ini dibenerin nah kebetulan pada saat saya waktu diterak ini saya hadir disini bagaimana ini apa apa namanya prosesnya jadi saya tahu oh seperti ini nah alhamdulillah dengan apa namanya dengan timbangan ini saya bisa selesai kerjaannya dan apa namanya timbangan ini saya contohnya satu sebetulnya ada empat jadi timbangan yang 300 kilo ada dua tinggal timbangan yang 2 kilo itu ada satu dan timbangan 2 ton ada satu dan ini tuh semua berkaitan berintegrasi semua bisa ngobrol si mesin ini bisa ngomong dengan komputer apa namanya layaknya kayak model orang pak jadi yang disebut dia tahu kalau saya nimbang disini dia tahu oh ini mesinnya teskel 300 kilogram oh saya nimbang di 200 ton dia tahu pak gitu jadi saya menggunakan apa saya menggunakan data identifikasi dari sini dari timbangan ini saya tambahkan alat untuk mengidentifikasi bahwa jika ada apa namanya yang ditimbang disini dia mengirimkan data notifikasi lewatnya protokol TCP IP nah itu dia nanti saya bikin apa bikin script untuk oh ini timbangannya ini untuk inisial pak sebetulnya itu nah di sisi lain saya lanjut pak setelah ini apa setelah ada timbangan segala macam disini juga ada apa namanya IPC industrial personal computer nah komputer timbangan yang 300 kg ini yaitu dia apa hanya mampu bisa eh apa mohon maaf dengan digunakan dalam lingkungan industri komputer yang memiliki daya oh jadi gini pak IPC ini sebagai server artinya itu timbangan yang dari sini itu dia akan ngobrol ke komputer disini pak gitu jadi dia ngobrol nih si komputer timbangan timbangannya ada dimana tapi dia tahu timbangan ini segini timbangan yang 300 kg ini segini dan dia itu menyimpan datanya di dalam server nah besarannya berapa untuk komputer yang sekarang kan luar biasa besar-besar pak nah kemarin saya kapasitas untuk IPC nya sendiri ini menggunakan komputer yang terbaru yaitu apa untuk yang Core i7 untuk yang tipenya tipe IPC ya karena dia tinggi dia kalau untuk yang sekarang kan pakai Core i9 kalau untuk yang desktop laptop ya tapi kalau untuk ini paling tinggi karena apa namanya takutnya dikhawatirkan apa namanya data apa teknologi semakin ke depan ini semakin meningkat apa namanya requirement yang dibutuhkan gitu jadi saya langsung gede sekali nah disini saya aplikasi sistem waging verifikasi itu saya menggunakan menggunakan apa javascript jadi tampilannya seperti ini pak nah ini tampilan yang saya sudah buat di waging verifikasi jadi disini hanya tampilan-tampilan sederhana sebetulnya ini di input nanti yang warna kuning ini dari operator dan ada dia bisa integrasi dengan sistem SAP pak jadi saya bisa mengintegrasikan SAP yang mungkin rekan-rekan pernah tahu SAP seperti apa nah ini dia ngobrolnya menggunakan CSV kalau kita kasarannya kita hack kita buka itu dia marah nanti biasa sih pak cuma saya kemarin nggak berani karena dikhawatirkan nggak disupport lagi nanti PT Foods kalau saya langsung bikin API dari SAP nah disini sistem topologi waging verifikasinya itu yaitu sistem alur perangkat lunaknya itu dibuat untuk timbangan melibatkan serangkaian langkah yang terorganisir untuk mengelola proses pengukuran dan pemrosesan data timbangan secara efisien berikut adalah deskripsi alur perangkat lunak yang dibuat dalam timbangan yaitu pertama pengaturan parameternya timbangan dan pengukurannya pemrosesan data terus penyimpanan data visualisasi dan integrasi jadi disini yang saya tadi sebutkan sebelumnya yaitu jika kita mau melakukan suatu proses disini kita harus melakukan pengaturan 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 yang sudah ditetapkan dan ini bentuknya dalam walk instruction dan sudah dibuat mohon maaf karena saya tidak tampilkan karena apa namanya sangat rahasia jadi saya tidak bisa menampilkan nah disinilah sistem alur perangkat lunak untuk timbangan jadi ini ya kurang lebih flow-nya pak mohon maaf jelek tapi ya mudah-mudahan rekan-rekan semua bisa memahami jadi disini ada timbangan 300 kg terus ini ada data hasilnya nah datanya itu dikirim lewat serial 2 wifi kalau yang sekarang disebutnya serial converter nah seperti itu pak saya buat menggunakan itu nah nanti disini ada aplikasi SAP integrasi dengan software waging verifikasi disini ada jadi SAP itu saya minta data CSP-nya nanti dimasukin ke sistem waging verifikasi nanti dia bisa ngatur sendiri nih oh begini begini dengan catatan aplikasi SAP ini untuk datanya itu strukturnya tidak boleh berubah gitu nah mungkin orang-orang yang paham komputer mungkin paham nih ini karena saya ada dua saya tuh bisa menjalankan aplikasi program yang kedua saya paham di permesinan jadi saya alhamdulillah mengetahui semua untuk sistem komunikasi protokol di permesinan seperti itu contoh misalkan disini saya aplikasi SAP menggunakan API javascript kalau di mesin biasanya menggunakan OPC UA ataupun misalkan EtherCAT ataupun yang lainnya misalkan apa ya kayak apa namanya ya OPC lah kayak kalau modbus kan hanya protokol yang kecil-kecil tapi kalau yang sudah besar itu menggunakan OPC UA nah disini selain itu setelah di data itu disimpan nanti di database nah nanti ada penyimpanan database juga nanti saya menggunakan databasenya itu yang free ya jadi menggunakan MongoDB ada MongoDB dan menggunakan InfluxDB untuk timestampnya nanti data hasil timbangan itu akan diolah oleh end user nah diolahnya itu disana itu nanti buat data grafik mereka artinya itu kenapa mereka membutuhkan data itu karena apa namanya dia mau melihat hasil produksinya bagaimana gitu karena oli itu dia benar-benar murni gak ada NG kalau mungkin pat-pat kayak bikin laptop itu kan ada NG-nya nah kalau disini gak ada Pak cuma dia hilang artinya dia mungkin oksidasi pada saat dia pembakaran oli atau semacamnya seperti itu sih nah setelah itu dicetak repot jadi saya hanya membuat alat untuk timbangannya saja untuk dia bisa berkomunikasi dengan sistem SAP mereka gitu jadi nanti mereka itu kemarin itu kalau tidak salah datanya itu dari saya berbentuk CSP nanti dia masukkan datanya ke Power BI jadi dia nanti bisa lihat saya pun baru tahu Power BI seperti apa baru tahu kemarin Pak oh ternyata ada yang lebih canggih lagi nah hasil dari semuanya ini sistem perangkat lunak untuk timbangan 300 kg ini telah berhasil yang saya buat dan sudah closing Alhamdulillah baru kemarin closingnya baru minggu kemarin jadi untuk tahapannya implementasinya sudah jalan juga nanti berikutnya kita ada nanti kelanjutan untuk apa namanya blending system nah disini juga hasilnya ini Alhamdulillah bisa memuaskan dapat memuaskan dan saya juga bisa dibuat jurnal ternyata ini buat apa namanya buat buat saya juga nanti kalau misalkan ada yang mengakui gitu ya ternyata ini bisa jadi apa ya hak haknya haknya saya gitu hak cipta lah tapi lebih bagusnya informasinya sih harus dikehaki nah dari data kesimpulan di atas ini saya mengambil kesimpulan pembuatan sistem lunak perangkat lunak dan perangkat keras untuk timbangan 300 kg telah menghasilkan solusi yang efektif jadi Alhamdulillah dengan saya membuatnya timbangan 300 kg ini saya mendapatkan apa namanya solusi baik bagi user maupun saya sebetulnya jadi dari saya ini solusinya apa oh ternyata bisa saya mengetahui sistem apa oli itu seperti ini saya bisa implementasikan di perusahaan-perusahaan oli lainnya seperti contoh misalkan di Demitsu bisa jadi di Yusiro atau Fudge atau Cell gitu yang setahu saya itu masih kondisinya manual karena saya ini kebetulan saya sering jalan-jalan jadi punya teman-teman di luar banyak jadi oh ini masih kosong ini harus begini harus begini kebetulan untuk PT Fudge ini baru apa baru membuat sistem ini dengan saya mungkin tempat-tempat oli lainnya sih belum tahu karena saya hanya mengetahui itu di Yusiro di Demitsu Cell mana lagi ya ada lagi sih oh Neos Neos ya Neos karena belum ada ininya sih jadi hanya masih masih seller apa distributor putor aja sih nah kesimpulannya seperti itu jadi dalam kesimpulannya pembuatan sistem perangkat lunak ini timbangan 300 kg yang setelah saya buat ini sangat efektif untuk di kelola di PT Fudge Indonesia karena bisa mempresisikan timbangan yang tadinya misalkan toleransinya itu 2 kg 2 kg kalau misalkan ada 2 kg misalkan timbangannya 100 kali berarti kan 2x100 aja 200 kg kan lumayan itu hilangnya nah kalau dengan sistem ini kita sudah ketahuan karena kalau misalkan dia lebih dia akan mengeluarkan bunyi oke bos gitu kalau misalkan terus kalau NG dia NG bos gitu nah kalau NG nya itu nanti dia ada NG kurang dan NG bawah seperti itu jadi si komputernya ini si komputernya ini ini kalau misalkan dia ada toleransi disini nih misalkan disini 10 kg dia minimal misalkan toleransi 10 disini berarti 9 dan 11 nah kalau misalkan ya 9 nah disini kalau misalkan dia oke dia oke bos bilang jadi bukan hanya lampu disini lampu indikator yang ada disini tapi dia bisa ngomong dia kayak layaknya kita ngasih tau oke bos terus kalau dia NG NG bos gitu seperti itu nah disitu memang seperti itu dibuat nah dengan demikian ya software yang saya ini ya mudah-mudahan bisa efisien dan handal untuk ke apa untuk ketahanan berikutnya gitu tapi disini ada namanya maintenance lah jadi setiap tahun itu ada maintenance untuk bisa apa namanya bisa berjalan nah disini nah disini saya referensinya ada 9 karena ini sistemnya itu saya sistem yang saya buat ini susah saya nyarinya ya saya cari google aja jadi lebih cepet oh ini kalau automation waging itu pakai apa oh dia bukunya ini jurnalnya ini jadi kebanyakan itu di jurnal jadi kalau misalkan saya nyari buku susahnya luar biasa gitu gak ada yang apa namanya gak ada yang apa ya data yang saya butuhin di buku gitu ya paling node.js itu mungkin ada tapi kalau sistem ini susah gitu susah susah sekali jadi saya kebanyakan mengambil dari apa dari IEE dari jurnal-jurnal orang saya tarik-tarik-tarik gitu ya akhirnya saya bisa apa namanya bisa terlaksana dan selesai ini jurnal ini seperti itu Bapak-Bapak kira-kira mungkin ada yang ingin ditanyakan silahkan dari penjelasan saya dari awal mana Bapak-Bapak Pak 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 mungkin saya mau nanya sedikit ya boleh boleh ya ini kan saya pernah waktu itu dulu itu pernah di Gotoh Gotoh tuh Gotoh tuh logistik logistik itu kan kayak pergudangan jadi dia tuh kayak penyimpanan barang gitu Pak jadi kalau kita pesen di online itu pesen di online misalkan kalau Gotoh kan itu Tokopedia Tokopedia tuh Nah Tokopedia itu misalkan kita pesen di Tokopedia misalkan kita mau pesen di Tokopedia dan disitu ada keterangan dikelola oleh Tokopedia nah itu kan berarti artinya barangnya dikirim dari Tokopedia nah itu itu untuk timbangan terkait produk-produk itu bisa ya Pak diterapkan pakai sistem ini sama Pak bisa karena setahu saya disana tuh di gudangnya itu masih manual jadi dia sebetulnya kan semua timbangan itu Pak kalau kita beli Pak ya misalkan merek Cina ya dia kan ada komunikasi dia serial bisa dilihat di belakang biasanya kalau yang rata-rata kalau yang yang 350 atau misalkan yang 2 kilo itu dia ada kabel serial kom bentuknya DB9 konektornya kayak apa ya kayak VGA VGA komputer gitu Pak dia ada 9 pin dan itu kalau misalkan Bapak tarik ke komputer kan kalau sekarang nggak ada apa namanya nggak ada kom ya kalau komputer sekarang adanya USB jadi nanti itu Bapak pengen tarik datanya dari yang timbangan misalkan timbangannya kan manual tuh saya rasa itu ada timbangannya itu dia mempunyai data serial apa namanya dia bisa mengeluarkan datanya nah datanya itu dimasukin ke USB converter Pak jadi nanti dari serial kom ke USB nanti colok ke komputer nah gimana cara ngeceknya nah cara ngeceknya betulan saya ada softwarenya disini semua mohon maaf nih jadi disini kelihatan ya Pak ya kelihatan ya Pak disini ada namanya USR TCP Pak jadi di oh salah maaf yang ini jadi Bapak nanti kalau misalkan mau ngecek sebetulnya mudah sebetulnya jadi disini ada kom ini tinggal setting board rate-nya disini paritinya biasanya normal begini biasanya sih biasanya ini 9600 nah nanti Bapak open karena ini nggak ada ya karena komnya saya nggak ada mati jadi nanti dia dari kom dari sini ini kom masuk ke sini nanti dia kalau misalkan kita kirim data misalkan Bapak pencet disana kan kalau nggak salah print nah print itu nanti dia akan muncul disini gitu datanya seperti itu Pak jadi misalkan orangnya misalkan disana misalkan oh jauh di gudang satu terus Bapak timbang gitu dia masuk sendiri nanti tergantung mau sistemnya seperti apa Tokopedia kan mungkin lebih besar lagi nah mungkin bisa langsung ke data timbangan sistemnya database-nya Tokopedia gitu Pak nah itu bisa nanti kan keluar tuh print tag gitu Pak bla 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 gitu nih kirim kesini dengan beratnya timbang itu sama persis saya bikin seperti itu Pak di oh tapi optimasisnya optimasi gimana Pak maksudnya dari sistem ini optimasinya maksudnya di sisi mana gitu Pak jadi kalau yang optimalisasi untuk yang sistem saya Pak begini jadi mereka itu karena kan sistemnya menggunakan SAP Pak ya mereka itu tidak bisa mengambil data yang timbangan ini kenapa karena sistemnya masih menggunakan manual menggunakan gitu jadi dia tulis nah tulisnya ini nggak jelas Pak waktunya disitu ada lost time pertama lost time-nya itu apa namanya orangnya ya mungkin jalan-jalan atau apa kan nggak tahu pekerjaannya tau-tau kelapa gitu Pak ya nah kirim nah disitulah seperti itu jadi efektifnya itu dari efektif waktu gitu Pak terus dia sistemnya itu nggak usah lagi menulis-menulis karena sistem datanya sudah masuk ke sistemnya database mereka yang SAP itu gitu Pak jadi dia ngobrol gitu nah disitu ada IE-nya Pak ada IE-nya dia nah ngobrolnya kan dia butuh tahu tuh bisa ngobrol si SAP ngobrol dengan database saya si si komputer apa si apa namanya si timbangan itu ngobrol dengan sistem saya gitu nah ini gimana nah itu Pak disitu dia ngobrol bener-bener ngobrol Pak dia tahu dia jadi ada algoritmanya khusus gitu ya Pak ada ada algoritmanya itu ada algoritmanya jadi dia sudah menentukan gitu Pak oh ini harus kesini oke Pak Rahmat terima kasih Pak Rahmat penjelasannya oke terima kasih sama-sama Bapak mungkin ada yang lain cukup Rahmat oke Pak terima kasih mungkin terima kasih saya tutup ya Pak ya nanti ini saya share ini untuk yang apa durasi apa ininya nanti di WA dan nanti di Google kayaknya atau di Youtube nanti Pak kurang lebih seperti itu terima kasih Pak atas waktunya secukupkan sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh nah ini lanjutnya gimana nih Pak luar biasa oke bos oke bos Pak nah iya nah iya kalau output output dari hasil dari packing itu dimasukin ke kerjus ya Pak nah jadi si operator hanya ngitung hasil palet Pak betul bisa kayak gitu itu sih Pak jadi belum otomatisasi seperti Bapak sepertinya nah tinggal sedikit lagi Pak Yedi tinggal dipoles iya Pak waduh manggil Bapak sepertinya nih ah gak perlu Bapak aja bisa tuh belajar buat peningkatan skill up iya iya Pak gitu Pak saya lebih seneng sih karena kebetulan kan kemarin anak-anak dari JGU tuh anak-anak S1 nya main ke tempat saya Pak saya kan buka ini apa namanya dengan Pak Untung sehingga kemarin saya bicara itu Pak jadi saya itu pengen ada orang apa intinya ada saling menguntungkan ada PKN PKL gitu silahkan PKL tempat saya saya gitu saya lagi bikin sistem ini sistem ini nanti saya ajarin semua kayak gitu sih Pak kemarin Alhamdulillah sama Pak Untung jadi berbagi ilmu lah dengan yang lain gitu Pak kita sama-sama belajar gitu saya juga termasuk terbantu dengan mereka ada kehadiran mereka gitu kayaknya waktunya sebentar lagi habis ya iya nih Pak 30 menit ini tinggal berapa menit lagi ya Pak saya mau sedikit aja Pak waktunya habis Pak ini kayaknya nih Pak panggilan segera nggak kelihatan di sini nih oh iya satu ini baru 11 menit lalu bikin baru aja sih nggak apa-apa nanti kita ini lagi Pak saya tadi aja dibikinin sama Bu Alif tadi di mana saya buatin link lagi Pak ini ditutup dulu aja ya boleh saya tutup ya nanti tolong dibuatin ya ini saya stop dulu yuk makasih ibu 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 pak waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh tinggal di share aja Pak apakah sudah tampil Pak oh bukan ya salah nah ini udah belum belum ini ujian ini Pak ujian siap bentar apakah sudah tampil Pak belum bentar nah oke siap Pak silahkan baik terima kasih Bapak Bapak yang telah meluangkan waktunya sama-sama Pak saya akan mempresentasikan terkait review saya tentang jurnal di smart grid nah baik kali ini saya judulnya adalah smart grid integration integration photovoltaik pada power system real time monitoring baik ini adalah ini adalah abstraknya pada integrasi sistem tenaga voltaik atau PV smart grid ini diperlukan untuk memantau terkait dengan kondisi dari sistem PLTS di tempat kita yang telah dipasang untuk untuk mengetahui kondisi apakah terjadi malfunction atau kegagalan-kegagalan lain terkait apakah kegagalan itu mayor atau minor yang akan berdampak pada PLTS kita dan kepada sistem power system di tempat kita gitu nah kemudian pada ini introduction atau penahuluan ini pengembangan solusi energi yang berlanjutan dan efektif semakin bergantung pada integrasi pembangkit listrik photovoltaik atau PLTS ini ke dalam smart grid teknologi yang digunakan pada smart grid untuk mendukung komunikasi dua arah dan pemantauan waktu yang nyata atau online real time monitoring yang dapat memungkinkan kontrol produksi distribusi dan konsumsi energi yang efisien pemantauan waktu nyata atau real time pada dashboard yang dapat dipahami sangat penting dalam situasi ini untuk memaksimalkan ketahanan jaringan dan manajemen energi integrasi sistem tenaga PVE ini di dalam smart grid di eksplorasi dalam penelitian ini dengan penekanan khusus pada pemantauan real time dan pembuatan dashboard yang mudah digunakan atau user friendly begitu dengan metodenya saya searching pada beberapa jurnal gitu yang pada lima tahun terakhir gitu dari tahun 2019 sampai tahun 2023 saya mereview lima lima paper yang dimana paper ini ada hubungannya terkait dengan protocol TIEGREED kemudian mendeskripsikan terkait online monitoring based on application mobile application atau online kemudian berikut ini adalah tabel dari beberapa jurnal yang saya dapatkan gitu untuk Excelnya apakah sudah tampil Pak? sudah ada Pak pertama adalah yang berjudul real time monitoring design of solar power plant itu sudah scan IoT Pak belum kayaknya Pak ini ini Pak maaf itu belum kayaknya ini masih yang apa namanya yang masih PDF yang kotak-kotak ya 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 apa apa hebat apakah sudah tabel Pak? nah ini lagi nah ini Pak boleh ini yang Excel ya? iya Nah, silakan Pak Yang pertama adalah Terkait trial time monitoring Desain solar cell Power plant Berdasarkan IoT ya Pak Yang Dimana PLTS ini Nah, ini adalah Nah, ini ada problem Pertama, problem nyata Dibutuhkan cara pemantauan Keluaran listrik Panasura yang lebih efektif dan praktis Terkait pembacaan dari Voltmeter Ampermeter Yang telah digunakan secara tradisional Untuk pemantauan Namun pendekatan ini Dianggap kuno Karena kurang ramah pengguna Begitu Pak Kemudian Dari sini Tujuannya dari penelitian Yang paper pertama adalah Membuat sebuah sistem Prototype yang menyediakan Pemantauan panel surya Berbasis Arduino Uno Melului internet Untuk mengukur arus Tegangan Dan intensitas cahaya Pada sistem Photovoltaik Atau PLTS tersebut Kemudian Hasilnya adalah Pengujian sistem Pemantauan yang dibuat Bertujuan untuk Mengetahui apakah sistem Yang dibuat Dapat berfungsi dengan baik Sesuai dengan harapan Kemudian ini dilakukan Dengan membandingkan Penunjukan sensor Yang dibuat dengan alat Ukur perbandingan Parameter pemantauan Dalam pembagi listrik Tendaga surya Dapat dipantau Secara jauh Dan kapan saja Atau Online monitoring Secara real time Nah aplikasi yang digunakan Pada Jurnal pertama adalah Blink application Nah kemudian Pada Jurnal kedua Yaitu Judulnya Real time control Dan monitoring Grid power Sistem Menggunakan cloud computing Bak Komputasi awan Nah Disini Problem untuk Di jurnal kedua adalah Meningkatkan efisiensi Pengelolaan energi Keandalan Efektivitas Biaya dari sistem Jaringan pintar Atau smart grid Meskipun teknologi Jaringan pintar Menyediakan kontrol Dan pemantauan Waktu nyata Dari sistem tenaga Jaringan melalui Komunikasi dua arah Masih ada ruang Untuk perbaikan Dalam hal implementasi Kinergiannya Dan kemudian Untuk Tujuan dari Pada Jurnal tersebut Meningkatkan efisiensi Pengelolaan energi Keandalan Efektivitas Biaya dalam sistem Jaringan pintar Atau smart grid Kemudian Dari resultnya Atau kesimpulan Desain Waktu nyata Atau Online monitoring Pengendalian Pemantauan Data listrik Jaringan Secara remote Menggunakan cloud computing Framework Nah aplikasi Yang digunakan Adalah J mobile software Nah itu Yang ketiga Kemudian Ini ada Dengan Judul Efisiensi Solar cell Menggunakan IoT Ini Untuk Problemnya Pemantauan Pemeleraan Cell surya Merupakan Tantangan Yang signifikan Yang dihadapi Yang dihadapi oleh Para investor Di Iraq Selain itu Efisiensi Cell surya Dipengaruhi oleh Perubahan iklim Itu ada Iklim yang sangat ekstrim Mungkin Pak Di Irak itu Yang mengibatkan Kinerja yang kurang Optimal Kemudian Untuk Tujuannya Menggunakan Teknologi IoT Untuk Memantau Pemeliharaan Panel Surya Di Irak Tujuan Proyek Ini Adalah Untuk Meningkatkan Kinerja Panel Surya Potokoltai Untuk Mengatasi Masalah Yang timbul Akibat Perubahan Iklim Proyek Ini Bertujuan Untuk Memungkinkan Pemantauan Jarak Jauh Dan Administrasi Instalasi PV Terutama Yang berada Di tempat-tempat Terpencil Dengan Menggunakan Sistem Pemantauan Berbasis IoT Nah Dari Hasil Jurnal Tersebut Kesimpulannya Adalah Mengintegrasikan Energi Terbarukan Kedalam Jaringan Distribusi Listrik Yang Diperlukan Untuk Menentukan Solusi Pemantauan Jarak Jauh Yang Lebih Efisien Kemudian IoT Yang dimaksudkan Untuk Mengumpulkan Parameter Data Panel Surya Yang Signifikan Yang Memungkinkan Pencatatan Kinerja Dan Informasi Kegagalan Yang Berkelanjutan Dapat Digunakan Analisis Dan Mempredici Potensi Generasi Daya Dan Pendapatan Nah Yang Aplikasi Yang digunakan Adalah Blink Application Sama Seperti Yang Jurnal Pertama Kemudian Yang Ke Empat Yaitu Low Cost Sistem Untuk Real Time Monitoring Dari Perubahan Iklim Variable Kepubahan Iklim Dan Photovoltaik Generation Untuk Aplikasi Smart Green Yang Ini Adalah Untuk Tujuan Untuk Masalahnya Ini Hampir Sama Pak Kebutuhan Sistem Pemantauan Yang Terjangkau Dan Dapat Disesuaikan Untuk Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Voltaik Ata PLPS Sistem Pemantauan Komersial Yang Sudah Ada Sangat Mahal Dan Kurang Fleksibel Untuk Dimodifikasi Kemudian Ini Untuk Tujuan Dari Penelitian Tersebut Untuk Menyediakan Sistem Pemantauan Untuk Instalasi Produksi Photovoltaik Atau PLPS Yang Sangat Murah Dan Dapat Disesuaikan Dengan Menyediakan Data Penangkapan Waktu Nyata Atau Real Time Dari Banyak Faktor Tujuannya Adalah Untuk Mengatasi Kelemahan Dari Sistem Pemantauan Komersial Yang Mahal Sistem Yang Diusulkan Dapat Menyimpan Data Baik Secara Lokal Maupun Komputasi Awan Atau Cloud Komputing Bersifat Open Source Yang Dan Ditujukan Untuk Memiliki Harga Yang Terjangkau Hal ini Bertujuan Untuk Membuat Pemantauan Lebih Efisien Dan Membuka Peluang Integrasi Pembelajaran Mesin Atau Mesin Learning Di Masa Depan Sistem Photovoltaik Yang Lebih Bentar Kemudian Dari Kesimpulan Dari Jurnal Tersebut Menunjukkan Efektivitas Tampilan Data Secara Real Time Yang Tepat Dan Keandalan Yang Baik Pada Sistem Yang Diusulkan Biaya Produksi Terbukti Rendah Hampir Dua Kali Lebih Murah Daripada Sistem Berbasis Perekam Data Komersial Dan Sistem Lengkap Pada Literatur Ini Yang Digunakan Cloud Service Dengan BCP SDK Kemudian Yang Terakhir Yang Kelima Adalah Dengan Judul Real Time Monitoring Sistem Pada Solar Cell Dan Performa Berdasarkan IOT Menggunakan Bling Aplikasi Aplikasi Bling Tidak Untuk Problem Pemantauan Manual Dan Non Waktu Nyata Atau Tidak Real Time Terhadap Panel Surya Di Indonesia Dapat Menyebabkan Kerusakan Dan Penurunan Kinerja Kemudian Tujuan Dari Jurnal Tersebut Menggunakan Aplikasi Bling Pada Smartphone Untuk Mengembangkan Sistem Pemantauan Panel Surya Berbasis IOT Secara Waktu Nyata Atau Real Time Ide Ini Bertujuan Untuk Memungkinkan Pemantauan Parameter Panel Surya Dari Jarak Jauh Tanpa Harus Berada Di Lokasi Secara Langsung Kemudian Ini Result Kesimpulannya Penelitian Tentang Sistem Pemantauan Kinerja Panel Surya Secara Waktu Yang Nyata Berbasis IOT Telah Berhasil Dilakukan Pemantauan Meliputi Tegangan Arus Daya Dan Suhu Panel Surya Melalui Aplikasi Blink Pengujian Dilakukan Dengan Perbandingan Perangkat Pengukuran Secara Manual Yang ada Di lapangan Pengukurannya Dan Dibandingkan Dengan Pengukuran Yang ditampilkan Pada Aplikasi Blink Tersebut Nah Aplikasi Yang digunakan Yaitu Aplikasi Blink Kemudian Dari Hasil Review Beberapa Jurnal Tersebut Yaitu Pada Intinya Semua Pemantauan Smart Grid Ini Atau PLPS Ini Sangat Penting Dilakukan Untuk Pemantauan Kondisi Dari PLPS Yang Ada Di Yang telah Terpasang Di Tempat Kita Dimana Pemantauan Tersebut Tersebut Akan Memantau Terkait Dengan Saving Energy Monitoring Arus Daya Dan Lain-lain Apabila Di Perusahaan Itu Ada Yang ditampilkan Terkait Dengan Berapa Banyak Pohon Yang Dapat Ditanam Equivalent KWH Yang Telah Diproduksi Oleh PLPS Tersebut Equivalent Dengan Pohon Yang Ditanam Kemudian Ini Beberapa Referensinya Dari Jurnal Yang Telah Saya Review Mungkin Saya Tadinya Akan Menampilkan Terbaik Dengan Cushion Solar Yaitu Monitoring Secara Deltan Hanya Saja Disini Ada Masalah Udah Dashboard Ini Dashboard Monitoring Untuk Sudah Tadinya Pak Sudah Ini Seharusnya Saya bisa Mengakses Terkait Proses solar Dari Huawei Tapi Sudah Hari ini Dari pagi Saya Belum Bisa Login Ada Sudah Setu hari Pak Ada 2 Pen Yang Di Pantau Terkait Dari Plts Ada dua pen pak, kita pasang KPS dengan kapasitas total 230 KWP Dimana menggunakan inverter dengan ref Huawei Masing-masing model panelnya adalah 540 KWP Untuk file test pertama itu dengan kapasitas 120 KWP Dengan inverter dengan kapasitas masing-masing serah 60 KWP Jadi yang betul selalu yang pertama adalah 50 KWP Ada dua unit, total jadi 120 KWP Ada kelemahan dari sistem ini yaitu ketika pemantauan dashboard ini terkutus koneksinya dengan Huawei Maka untuk logernya pada dashboard jadinya kosong gitu Tidak ada record Seharusnya pada dashboard ketika internet kembali terkoneksi Ada record yang dapat ditampilkan pada dashboard gitu Secara real time Dan Pada Implementasinya tidak dapat menampilkan record yang telah loss tersebut gitu Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan Pak Pak Mungkin ada pertanyaan terkait dengan smart grid Ini Ini Ada Kak dari yang lain Tidak ada mungkin bisa dilanjutkan dengan Pak Abdul gitu Gimana Pak Abdul? Apakah hadir? Hadir Gimana ini caranya nih? Di share screen pak tapi yang semua aja Jangan yang per itu Kelihatan gak? Kelihatan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih teman-teman semua Sebenarnya kan saya mau Preview-nya ini aja ya Belakangan aja ya Soalnya ini dari semuanya Ada beberapa tadi Dari jurnal yang terdapatkan Dan cukup lumayan sedikit Jadi agak menyulitkan buat saya Sebenarnya Sebenarnya alhamdulillah sudah jadi Tapi ini belum bisa di-submit Masih ada yang salah Masih ada yang kurang Pada kali ini Saya akan menyampaikan Judul ini adalah Perancangan Besaran aktif filter harmonik Pada jaringan MDP rumah sakit Jurnal ini adalah yang kurang Semuanya Intinya merancanakan Untuk bagaimana Besaran yang harus dipasang Pada rumah sakit Atau pada gedung Atau pada gedung Axtraknya seperti ini Bahwa pada sistem Penatelistik yang idealis Menanyakan daya yang disahankan oleh PLM kepada konsumen itu Benar-benar menjamin Kualitas daya yang handal Dan kontinuitas Bagus dan terus-menerus Tidak ada Perancangan Baik dari Sebuah frekuensi Harus melakukan pegangan Dalam Untuk Gelombang yang Sinus Namun dalam Perkembangan Teknologi terutama Teknologi Masak Teruskan Tak Dapat dihindari lah Karena teknologi Hightech Banyak Menggunakan Bahkan yang Menggunakan Apa namanya Semi Semikonduktor Bahkan Ada juga Yang Masih Dan masih Banyak Dengan Menggunakan Istilahnya Elektronika daya Hingga Karena Elektronika daya Dan yang lain-lainnya Itu memang Itu akan Menimbulkan Efek Harmonik Dan harmonik Sendiri Yang adalah Gelombang Yang ibaratnya Numpang Pada gelombang Dasar Atau gelombang Fundamen Yang ada Fundamen Sendiri Ada di Frekensinya Di 50 Teos Ini Projeknya Harmonik Maka Harmonik Akan Terjadi Di Ordo 1 Ordo 2 Biblet Sampai Ordo Yang ke 50 Di Ordo 1 Mungkin Masih Frekensinya Masih Oke Normal Tapi Pada saat Ordo Kedua Ketiga Dan Kempat Itu Akan Terjadi Dengan Banyaknya Ban Non Linear Hal ini Yang membuat Kami di rumah Satu Merancang Pemasangan Aktif Harmonik Yang berhujan Untuk Menurunkan Besar Nilai Harmonisa Dengan Metode Algoritma FFT Untuk Mempercepat Pembacaannya Kemudian Nanti Di SBO Kemudian Dibalikan Lagi Kemudian Menuncul Yang Sekaligus Untuk Mereduksi Untuk Mengetahui Total Harmonik Pada Jaringan Listrik Dan Hasil Diharapkan Hasil Penelitian Ini Adanya Berulang Minyai TAD Arus Dan Perjangan Di Penduluan Bahwa Sistem Tenaga Listrik Perlu Dibukung Dengan Kualitas Daya Yang Baik Dan Dapat Efisien Guna Meminimasi Ruki-Ruki Daya Yang Dibukung Kualitas Daya Yang Dibukung Berdasarkan Beberapa Parangkutan Dibukung Faktor Beban Tidak Beban Tidak Seimbang Tegangan Yang Tidak Stabil Tegangan Seimbang Kemudian Ada Gangguan Harmonisa Dan Sebagainya Faktor Power Faktor Sendiri Dibukung 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 Berdasarkan standar yang ditetapkan oleh perusahaan listrik negara atau PLN Kalau power factornya itu 0,08 Biasanya kalau semakin kecil Kita akan menemukan faktor dayanya menjadi rendah dan covernya menjadi lebih tinggi Dan ini adalah 0,8 ini yang di standarkan oleh PLN Berharapnya kita semakin mendapatkan dengan satunya akan semakin bagus Kemudian distorsi harmonis sendiri Terutama dalam hal ini adalah ada dua distorsi Ada distorsi kegaman dan arus Ini ada rumusannya, batasannya juga ada Ini sesuai dengan SPPLN atau YEE nomor 519 tahun 1992 Eh, 1992 Dan kemudian yang sudah diperbagi di tahun 2014 Sarannya, kalau untuk default distorsi limitnya ada di Kalau untuk yang tegangan di bawah 2 kafe itu 8 Tidilihan itu 8% Kalau yang satu kafe sampai dengan 60 kafe itu 5 Biasanya kita ada di sini Mungkin kalau untuk yang arus juga di sini cukup lumayan kecil ini ya Jadi itu cukup punya perhatian khusus untuk faktor daya yang bagi Metode penelitian di sini kita adalah untuk menggunakan aktif harmonis filter Yang dihubungkan secara paralel dengan beban man linear Dan menggunakan satu sel current transformer atau CT Untuk meneteksi arus beban Dan ini untuk menghitung setiap urutan arus harmonik dengan algoritma FFP Jadi, pas solar transfer Dalam cross-upnya sendiri di DSP-nya Itu juga yang kemudian untuk menghasilkan arus kompensasi dengan amplitude yang sama Tetapi sudutnya yang berbeda Dan juga bisa mendeteksi arus dan membatalkan harmonik Di pedagang mesin Oke, ini ininya yang kita rencanakan Disuai dengan single line Yang sebenarnya ini ada single line-nya Yang ini cuma kita coba ya kita suntikkan lah nantinya Filter harmoniknya Seperti sama kayak kapasitor Ini contoh ya Opsi ini kayak gini Dan ini hasil yang pengukuran yang kemarin kita lakukan Dua hari Tapi di beban puncaknya saja Ini seperti ini Ini Hanbalannya juga cukup Masih itu cukup bagus Harmoniknya cuma agak naik Terus kemudian di sini ada power dan power factornya juga Agak kurang bagus Dari hasil pencatatan dari alat ukur yang kita gunakan Menggunakan Yoki Ini seperti ini Jadi power factornya cukup lumayan bagus Masih di 0,97 Dan ini memang kalau harmoniknya Harmonik ada itu memang Pasti akan Ininya akan ketinggian Kemudian Total harmonik TdV-nya ini untuk tegangannya Sudah lumayan tinggi 2,29 Ini maksimum Minimumnya 1,2 Kemudian TdV-nya Sudah 19,7 Minimalnya itu ada 4,6 Voltage Ini cukup lumayan Hanbalannya kelihatan tadi Karena di sininya Biasanya kan 10% Ya ditetapkan Dari 380 Ini sudah cukup lumayan Sudah tinggi banget Panphone juga sama Ini Harusnya juga cukup lumayan Frekuensi alhamdulillah Agak normal lah Di antara 60 0, sekian naiknya Oke ini Kemarin kita lakukan Pengukuran di Breaker sini Yang breaker 3200 Kemudian Sudah kita lakukan Dan ini kita langsung Ke perencanaan Jadi pada saat kita merancang Sebuah harmonik Yang perlu kita Data yang perlu kita butuhkan Adalah pertama dari Ratingnya Trafo dulu Daya terpasangnya berapa Ratingnya Rating yang terpasang berapa Terus kemudian ada Impedannya berapa Nah kalau kita Masang di Unit utama Kita akan menggunakan Data Trafo Tapi kalau kita Tapi kalau kita Memasang di Breaker Kita menggunakan data Breaker untuk Lebih tepat Dan Melang merancang Contoh yang kita Lakukan Nah ini Ini sebenarnya Perhitungannya Ada yang kurang nih Harusnya kita hitung dulu Di sini adalah TDD nya dulu TDD itu yang memengaruhi Total Harmoniknya yang Pada Periode Berapa Pada order berapa Kita Ada ini Masih ada yang kurang Nah ini langsung Di sini adalah Arus Sirkuitnya yang kita Dulukan Padahal ini ada Ada lanjutannya nih Pada Arus Sirkuit ini Yang diukur adalah Tadi yang diukur Kita udah ketahuan THD nya di sekitar 19,7 Dan dari ini Di sini Nanti Dari Bunusnya adalah Total THD I Maksimum Kemudian dibagi Dengan Akar 1 Ditambah Total Harmonik Angkat 2 Dikalikan RMSC nya Dari arus RMSC nya Misalnya kita RMSC Rata Rata Biasanya Di Berapa Ini Nah kebetulan Di catatan Kami kemarin Ini dapat Dari pengukuran 19,67% Ini untuk THD I nya Kemudian Kali terbagi Dengan Akar 1 Ditambah 19,5 Kuadrat Dikalikan 1,650 Ini total Sekiran Diperlukan Harmonik Apa Aktif Harmonik Filter nya Sekitar 312 Amper Ini bisa Ditambah Biasanya itu Dalam Rancangan Ditambah 15-30% Untuk Untuk Pengembangan Berikutnya Nah Ini sebenarnya Cara praktis Yang Gampang Dalam Menentukan Berapa Besaran Harmonik Yang harus Dipasang oleh Sebuah Perusahaan Atau Gedung Dimana Saat ini Gedung-gedung Kita itu Sudah Terpengaruh Dengan Harmonik Walaupun Banyak Juga Yang Dipengaruhi Oleh Apa Namanya Dari Rumah Tangga Yang Banyak Sekali Menggunakan Barang-barang Elektronik Dan Juga Lampu LD Dan Lain-lain Kemudian Kalau di Pabrik Ada Mesin Mesin Purnis Segala Macam Itu Juga Yang Akan Menyumbang Harmonik Ke Sistem PLN Juga Kemudian Kita Di Pab Keempat Penutup Kesimpulan Berdasarkan Hasil Pengukuran Pada Panel Exiting Terdapat Harmonik Yang Lebih Melebihi Batas Standar Yang Ditetapkan Harmonis Yang Melebihi Standar Besar Ditentukan Pada Order Ketiga Dengan Nilai Sekitar 19 67 THD Sebesar 2,9% Ini Referensinya Dari Pertama Yang Ini Adalah Simulasi Filter Aktif Dengan Auto Toning Controller Menggunakan Fusi Logic Controller Untuk Mengatasi Harmonis Pada PT Kaltim Yang Kedua Dari Dep Kumar Tahun 2007 Investigation Of Sun Active Power Filter For Power Quality Improvement Thesis In Departemen Of Electrical Engineering National Institute Of Teknologi Rukula India Kemudian Yang Ketiga Dari Hadi Sugiyarto Tahun 2012 Bajian Tentang Harmonis Arus Dan Tegangan Distrik Kedung Administrasi Polite Negeri Kualian Pontianak Vokasi PP 89 9 Kemudian Yang Keempat Dari Pak Irawan Suwarto Tahun 2013 Simulasi Pengendalian Filter Aktif Sebagai Upaya Memperbaiki Kualitas Daya Listrik Di Laboratorium Teknik Listrik Politeknik Negeri Pontianak Kemudian Yang Kelima Girti Vip2B Dari Tahun 2014 Kemudian Modeling Of Sun Active Filter Using AQ Theory Kemudian Dari Lukman Asafat Istri Artini M Madin Tahun 2013 Pemodelan Dan Simulasi Filter Aktif Sun Untuk Perbaikan Harmonisa Sebagai Upaya Penghematan Energi Listrik Media Elektrika Kemudian Yang Ketujuh Dugan RSI Mag Genahgan Suduluh Artono DT Dan Tahun 2003 Mengait Electric Power System Quality Second Edition US Meg Terus Kemudian Yang Kedelapan Diambil Dari IA 519 2014 IA Recommended Practice And Recurrence Harmonic Control In Electrical Power System Mungkin itu Cara yang Paling Sederhana Mungkin Ada Banyak Hal Yang Sebenarnya Yang Kita Perbaiki Di Di Jurnal Ini Untuk Melengkapi Tadi Ada Beberapa Yang Perjalanan Apa Awalnya Belum Tidak Dini Tau Sudah Muncul Hasilnya Saja Ini Mungkin Yang Bisa Saya Sampaikan Mungkin Ada Teman-teman Masukan Buat Perbaikan Jurnal Saya Yang Sederhana Mungkin Itu Terima kasih Mudah-mudahan Ada Masukan Dari Teman-teman Halo Soalnya Pak Abdul Ya Silahkan Pak Saya Mau Tanya Terkait Dengan Batasan THD Total Hal Menurut 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 Untuk Yang Besaran 5% Itu Di THD V THD Total Yang Total Itu Besarnya 5% 5% Untuk Yang Ini Arus Yang Arus Tapi Tadi Order Ini Kan Di Yang Dari Ininya 10 Apa 10 KW Cafe Kalau Yang Ini Kan 1 KW Sampai 60 Cafe Baru 5 Kalau Yang Ini 8 Biasanya Di Kita Ada Di Sini Jaringan Kita Di 60 Cafe 5% Tapi Kalau Untuk Ininya Cukup Masih Lumayan Tinggi Nah Kalau Yang Untuk Tegangannya Memang Harus Diukur Dulu Berapa Dia Di TDD TDD Menunjukkan Bahwa Itu Besaran Sudah Menunjukkan Semakin Besarnya TDD Juga Itu Menunjukkan Besarnya THD Yang Ada THDV Yang Ada Nah Nanti Dari Perhitungan THDV Itu Kita Baru Ketauan Di Ordo Berapa Ini Kan Ordo 1 2 3 Nah Ini Baru Nanti Kita Akan Tau Dimana Di Ordo Berapa Batasannya Ini Untuk Yang TDDV Itu Pak Melipat Intensif Pak Dulu Oke Kita Stop Screen Gimana Oke Ada Pertanyaan Lagi Saya Berharap Ada Masukan Dari Teman-teman Karena Aku Lagi Nggak Bisa Mikir Panjang-panjang Lama-lama Dari Apa Yang Kita Dapat Seperti Itu Kembali Kembali Saya Juga Ini Pak Seperti Di Review Jurnalnya Pak Tadinya Saya Terkait LCA Tapi Itu Masih Panjang Banget Pak Jadi Saya Bagi Smart Grid Ya Tapi Tadi Sudah Bagus Banget Smart Grid Pak Saya Mepet Juga Pengumpulannya Pak Sama Saya Lebih Lebih Belakangan Baru Tadi Jam 11 Semangat Pak Iya Terima kasih Boga Selalu Alhamdulillah Sukses Selalu Pak Sama-sama Semuanya Sukses Ya Pak Ini Masih Direkam Pak Rahman Pak Rahman Sedang Sholat Informasi Di Whatsapp Ini Masuk Waktu Ajan Pak Edi Bagaimana Pak Indra Apa Kabar Alhamdulillah Baik Kapan Kita Ngopi Nih Ayo Aduh Iya Bener Nih Aduh Saya Ini 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 Direkam Masih Ini Kapan-kapan Kita Numpul Di JGU Kali Boleh Pak Saya Terakhir Dua Minggu Lalu Ke Kampus Pak Ketemu Pusinta Sama Pak Untung Misalnya Ada Waktu Luang Itu Bisa Daftar Praktisi Gitu Gitu Kan Dari Kemendiput Yang Mengajar Itu Ya Pak Iya Tapi Ada Persyaratannya Gitu Sekarang Sudah Close Sepertinya Kemarin Sampai Tanggal Pertengahan Juli Sekarang Itu Banyak Loh Pak Komunitas Itu Banyak Yang Perlu Itu Kayak Di Engineering Building Engineering Gitu Kan Itu Juga Perlu Banyak Yang Masukkan Buat Teman-teman Para Praktisi Di Lapangan Kalau Saya Kan Juga Ilmunya Ilmu Praktisi Jadi Gak Pake Berbelit Boit Boit Bahasanya Gak Bahasa Yang Ringan Sebenarnya Jadi Itu Banyak Diputuhin Di Rumah Sakitan Ada Ada Engineering GKI Banyak Sekarang Komunitas Pak Pak Yang Jurnalnya Itu Kan Perancangan Tapi Udah Udah Close Itu Pak Udah Seorang Udah Dibikin Udah Dibikin Udah Turun Semua Udah Ininya Filter Filter Harmonik Kapasitasnya 312 Nah Kita Kemarin Itu Harmonik Sudah Mencapai 19,67% Jadi Udah Kalau Ini kan 20% 25% Maksimum Maksimum Tapi Itu Yang Baru Kumulatif Tapi Kalau Yang Individualnya Itu Udah Nggak boleh Segitu Dan Itu Di Panel MDP Berapa Amper Pak Itu Di Panel MDP Sekarang Saya Kemarin Itu 35% Ampernya Berapa Ampernya Ya Pemakaian Travonya Pemakaian Pemakaian Travonya 80% Ada Berapa Powerhouse Pak Di Sana Powerhouse Si Satu Cuman Semuanya Kan Dari Ada Kita Punya 6 Trav Masing-masing 1000 KVA Oh 6 Trav Iya Dan Daya Terpasangnya Kita 3000 Mega 2980 sih 2980 KV Jadi Kemudian Disinkron Dengan PLN Dan UPS Mau Tesis Nih Sepertinya Nggak Udah S1 S1 Udah Kapasitor Udah 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 Selesai Juga Penghematannya Penghematannya Perbulan Lumayan 79 Juta Reduce Ya Reduce 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 Ya Reduce Lumayan Dari 0,85 Jadi Sekarang Itu Power Faktor Nya Di 0,98 99 Cuman Sekarang Kan Masalahnya Ada Lagi Harmonic 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 Karena Peralatan Sekarang Ini Memang Kan Banyak Banget Menggunakan Elektronika Daya Sama Semiconductor Itu Kan Itu Yang Menyebabkan Terjadinya Harmonic Gelombang Frequensi Gelombangnya Berubah Di Ordo Tiga Terutama Yang Di Ordo Tiga Lima Tujuh Itu Yang Paling Bahaya Semakin Tinggi Semakin Bahaya Kalau Udah Di Sebelas Itu Nggak Pakai Ibaratnya Gini Nggak Ada Tede Ngaling Langsung Jebluk Bakar Aja Jadi Udah Terjadinya Di Ordo Sebelas Untuk Gedungnya Pak Sudah Dilakukan Audit Energi Pak Audit Energi Sudah Yang Audit Saya 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 Sudah Punya Sertifikat Audit Saya Yang Punya BNSP Ya Iya Bapak Auditor Enggak Tapi Saya Sudah Punya Sertifikat Audit Saya Baru Sertifikasi Hari Kamis Semarin Pak Belum Keluar Ini Pak Sertifikat Pak Indra Ini BNSP Iya BNSP Ini Auditor Manager Ya Bukan Manager Energi Kan ada Manager Energi Sama Auditor Energi Sama Auditor Energi Auditor Energi Itu Pak Iya Itu Dari Perusahaan Apa Pribadi Pak Dari Perusahaan Kebutuhan Proper Juga Sini Kalau Dari Pribadi Mahal Pak Iya Lumayan Iya Saya Pernah Baca Baca Itu Pak Saya Dulu Dapatnya Karena Pekerjaan Perlu Apa Mengaudit Kalau Menggunakan Auditor Kan Lumayan LSP Mana Pak Indra Saya Di Benevita Benevita Indonesia Benevita Indonesia Kemarin Saya Hybrid Oh Ya Enak Hybrid Kalau Yang Full Offline Bedanya 2 juta Bedanya Iya Tapi Kalau Yang Offline Banyak Ini Berapa Hari Lima Untuk Pelatihannya Tiga Sertifikasinya Satu hari Itu Harus Ada Bukti Bukti Bahwa Ini Kan Kayak Kita Pencatatan LWBP Seperti Itu Pak Nah Kalau Misalnya Seperti Pak Abdul Itu Apabila Sudah Tersertifikasi Dan Melakukan Audit Energy Sendiri Terlibat Langsung Itu Dan Bisa Melampirkan Bukti Bukti Dokumen Dan Foto Foto Begitu Itu Bisa Jadikan Sertifikasinya Seportofolio Tapi Kalau Misalnya Tidak Bisa Membuktikan Ya Berarti Based on Training Yang Diberikan Oleh Ininya Pak SK Ya Kalau Untuk Portofolio Seperti Ini Pak Saya Kan Reduce Dari Ini ya Efisiensi Compact Filler Per MDP Jadi Seperti itu Kan Satu Plan Biasanya Kan Di tempat Saya Gedung Ada Chiller Pak Itu Kan Pemborosan Karena Menggunakan Dua Pompa Jadi Dihitung Pimpanya Pak Edi Ya Pak Edi Ya Kalau Gitu Ya Pakai Ini Aja Pakai VHD Aja Pompanya Ya Benar Pemasangan Inverter Jadi Nanti Di Power Meternya Nanti Di SDP Itu Tercatat Itu Berapa Bulan Itu Reduce Berapa Amper Itu Bisa Dijadikan Portofolio Bisa Mungkin Kalau Misalnya Ada Dua Jalur Portofolio Sama Dengan Jalur Tes Biasa Ya Nah Itu Tapi Ujung-ujungnya Bedanya Sedikit Itu Itu Harus Lepas Berarti Berdasarkan Ini Tes Ya Tes Itu Juga Sudah Melampirkan Terkait Dengan Audit Energy Laporan Audit Energy Yang Baru Saja Dilakukan Tapi Dari Eksternal Itu Belum Bisa Menjadikan Evidence Gitu Bahwa Saya Karena 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 Tersertifikasi Sebenarnya Ini Untuk Membuktikan Bahwa Yang Melakukan Itu Orang Yang Kompeten Itu Kalau Misalnya Seperti Pak Abdul Sudah Tersertifikasi Dan Sudah Melakukan Itu Bisa Perpanjangannya Portofolio Tapi Ketika Sudah Melakukan Sertifikasi Tapi Tidak Ada Tidak Melakukan Audit Energy Di Perusahaannya Itu Kembali Ke Refresement Training Ya Banyak Sebenarnya Banyak Yang Manfaat Kalau Kita Punya Ininya Apalagi Kalau Saya Junitnya Cukup Lumayan Banyak Di Seluruh Indonesia Ada Bapak Bapak Ikut Ini Juga Pak Proper Pak Ikut Proper Saya Proper Anu Pak Biru Proper Biru Baik Pak Sekarang Saya Lagi Sudah Proper Biru Sudah Tinggal Programnya Sekarang Tinggal Ke Hijau Gitu Bencana Mau Benchmarking Ke Sidomuncul Pak Itu kan Sidomuncul Proper Proper Emas Oh Ya Gold Saya Gak Turun Sebenarnya Dari Gold Ke Hijau Ya Karena Kan ada Harusnya memang Ada konservasi Yang Harus dilakukan Itu yang Terlambat Untuk kita Melakukan Jadi Ada hal Yang Menjadi Kurang Nilainya Bisa Sharing Sharing Dengan Pak Abdul Nih Monggo Iya Benar Nih Gini Kalau yang Sekarang Kalau kita Sudah Punya Ini Sekarang kan Green hospital Ataupun Green building Itu kan Udah Banyak Aturannya Tuh Dan itu Kalau kita Sudah Menerapkan Green building Sebenarnya Untuk Melakukan Hal-hal Untuk Dapat Proper Dijau Masih Sebenarnya Udah Dari Situ Kalau yang Terkait Sertifikasi Green building Ke diri kita Itu Bapak Tau gak Kan ada Ada dua Yang pertama Untuk perusahaan Dan yang Kedua Di diri kita Yang dari Green building Council Dari GBCI Itu Ada Tapi Tetap Nanti Ke BNSP Juga Yang Untuk Sertifikatnya Tetap Nanti Bisa Dapat Yang GBCI Ada GBCI Indonesia Atau GBCI Bisa Yang Internasional Pak Rahmat Monitor Pak Rahmat Apakah Lagi Standby Pak Rahmat Lagi Sholat Ini Terkait Ini Pak Yang Record Pak Rahmat Terima kasih Ke Mbak Alif Oh iya Mbak Alif Gimana Kabarnya Mbak Alif Alhamdulillah Baik Pak Terima kasih Banyak Yang Sudah Di Apa Namanya Di Fasilitasi Fasilitasi Saya Nunggu Nunggu Ling Ini Belum Ada Yang Ini Ada Yang Mulai Duluan Ya Pak Ini Tinggal Empat Menit Pak Ini Lanjut Lagi Atau Cukup Mbak Alif Sepertinya Sudah Cukup Terima Kasih Banyak Ya Sama Sama Pak Nanti Untuk Recordnya Mungkin Tanya Ke Pak Rahmat Ya Pak Saya Teman 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 Terima kasih Banyak Doanya Terutama Sama 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 Ini Juga Benar Benar Tensi Naik Rasanya Ngekaruan Abis Abis Benar Kemarin Saya Jadi Beruntun Jadi Anak Saya Jadi Abis Saya Terus Anak Saya Operasi Juga Oh Ya Allah Iya Anak Saya Operasi Gigi Gigi Kanan Kiri Liannya Impaksi Pak Impaksi Iya Sama Saya Juga Impaksi Tapi Belum Diangkat Pak Ini Anak Saya Sudah Dua Diangkat Diri Kanan Kiri Terus Akhirnya Bengkak Nih Jadi Makan Nggak Bisa Sekarang Sudah Mulai Belajar Makan Buka Tutup Mulut Ngomong Untuk Pemulihan Itu Operasi Impaksi Berapa Lama Ya Pak Seminggu Oh Seminggu Iya Saya Ada Empat Yang Impaksi Iya Saya Dua Dua Pak Kalau Ini Khawatir Kita Sakit Kan Lumayan Kalau Empat Empat Dua Dua Dulu Saya Dua Dulu Begitu Dua Sudah Sembuh Balik Lagi Iya Lumayan Ya Pak Soalnya Sarap Lumayan Biayanya Lumayan Pak Iya Betul Pak Itu Estimasi Berapa Pak Kemarin Estimasi Saya Itu 34 34 Juta Itu Yang Dua Ya Oke Oke Pak Oh Dan Itu Sudah Termasuk Perawatan Perawatan Inap Dua 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 Malam Oke Oke Pak Kalau Kalau Udah Kalau Udah Umur Memang Itu Ini Pak Harus Segera Kalau Emang Kalau Gak Masalah Tidak Apa-apa Kalau Sudah Mulai Masalah Jangan Ditunda Kalau Kemarin Itu Yang Bermasalah Seperti Apa-apa Kalau Saya Belum Ada Kalau Masalah Paling Masalah Ini Aja Apa Namanya Suka Nyangkut Gitu Ya Kalau Orang Saya Kan Bukan Sekedar Nyangkut Tapi Kalau Udah Ini Itu Satu Katanya Jadi Intinya Mau Nggak Mau Harus Diblek Terus Dibuang Diangkat Karena Numbuhnya Suka Kan Ke Samping Iya Saya Ke Gigi Lagi Pak Kalau Ke Gigi Lagi Masih Menempel Gigi Yang Mending Kalau Anak Saya Keluar Tapi Di Atas Itu Kerang Itu Iya Di Atas Jadi Sakit Juga Katanya Iya Pak Sering Saya Juga Kalau Masih Masa Pertumbuhan Kemarin Kalau Sekarang Sudah Agak Jarang Sih Mungkin Sudah Stuck Gitu Kemudian Terima Kemarin Anak Saya Cukup Lumayan Ngerasa Ngeri Sakit Itu Aduh Ya Sudah Dokter Di Rongsen Wah Ini Sih Tengah 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 Terima kasih. 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 selamat menikmati 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 Amin, bukannya hantu Ai, bukankah Hantu Tunggu Pakain 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 selamat menikmati 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 sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih